Hai semuanya, film ini berkisahkan tentang janji persahabatan dua gadis remaja yang selalu menjadikan mereka untuk tetap bersama sampai kapanpun. Apakah janji mereka bisa bertahan dan bagaimana kisah mereka sepanjang hidup mereka? Jangan kemana-mana tetap di sini. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang gadis remaja yang adalah sahabat sejati, membuat sebuah janji yang dimasukkan ke dalam botol. Mereka berjanji akan bersama sepanjang hidup mereka. Mereka adalah Arina, Oli, dan Marina yang berasal dari London. Marina memiliki seorang saudara laki-laki bernama Nat. Meski bertetangga, mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Oli adalah seorang Yahudi dan memiliki ibu yang terlalu protektif. Sedangkan Marina memiliki seorang ibu yang lebih santai dan ayah yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Oli diam-diam mulai menyukai Nat karena dia menyukai keperibadian Nat yang mirip dengannya. Suatu saat mereka merasa bosan, Marina memutuskan untuk memberitahu Oli bahwa mereka harus pergi ke pesta yang diadakan pacar Nat Karolin. Marina mengatakan pada Oli bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Lalu ketika mereka tiba di pesta, para pria di sana menanyakan apakah mereka ingin bermain permainan. Marina mengatakan mungkin sehingga membuat Oli keberatan dengan Marina. Meskipun permainan tersebut hanya membuat mereka pusing, pacar Nat segera pergi bersama dua pria lainnya. Dan Marina bangun untuk pergi juga. Oli dan Marina merasa teribur di pesta hingga keduanya pusing Marina bersama pria lain di pesta itu. Sedangkan Oli memiliki romansa bersama Nat. Romansa tersebut secara tidak sengaja terlihat oleh Marina juga. Sehingga Marina sangat kesal pada Oli. Marina mengatakan bahwa aku melihat romansa kalian. Kau tahu bahwa Nat adalah saudaraku. Kau tahu bahwa Nat tidak peduli padamu. Dia hanya ingin bersama dengan Karolin. Oli yang sedih mengatakan bahwa seharusnya kamu tidak pusing. Sehingga tidak mengatakan sesuatu yang tidak terjadi. Keduanya menjadi sangat kesal dengan sikap mereka. Sehingga membuat mereka sangat sedih setelah pesta. Nat akhirnya mulai bosan berada di sana. Sehingga dia memutuskan berangkat ke Yunani. Tetapi sebelum pergi, Nat berpamitan ke Marina. Nat mengatakan bahwa kau harus memberikan catatan ini pada Oli. Hanya kartu Natal. Catatannya mengatakan apa yang terjadi tadi malam adalah indah. Tetapi waktunya tidak tepat. Dan aku menantikan masa depan kita. Namun Marina dengan marah merobek catatan itu. Dan pergi menemui Oli yang sedang duduk di alaman rumahnya membaca buku. Marina mengatakan bahwa Nat pergi ke Yunani bersama pacarnya Karolin. Sehingga Oli bertanya apakah Nat mengatakan sesuatu tentang malam pesta itu. Marina berbohong lagi. Bahwa Nat tidak mengatakan apapun. Dan meyakinkan Oli bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Beberapa tahun kemudian Marina dan Oli masuk universitas bersama. Siang itu Oli memberikan sebuah surat pada Marina. Ternyata suratnya Rinat untuk Marina. Marina membacakan surat itu bagi mereka berdua. Adikku tersayang kakak sedang menjatuh cinta. Pada seorang gadis Prancis yang bernama Isabella. Dia seorang aktris. Dia membacakan resin di tempat tidur. Dia luar biasa. Dia menyembuhkan lukaku. Kesekian kalinya lagi Marina membongi Oli bahwa Nat begitu mencintainya. Dan hal ini sangat dirahasiakan oleh Marina. Suatu saat dalam sebuah kelas sastra, Oli menjadi terampil setelah dia membuat profesor sastra mereka terkesan akan pertanyaannya. Oli bersama Marina serta profesor mulai berdiskusi setelah kelas. Awalnya Marina merasa bosan pada profesor. Akan tetapi pesona profesor mengakibatkan Marina mulai memiliki ketertarikan pada profesor. Di satu sisi juga Oli yang menyukai sastra juga tertarik pada profesor. Pertemuan pertama adalah profesor bersama Marina. Mereka mulai pusing dan keduanya memiliki romans. Profesor mengatakan pada Marina bahwa apa yang terjadi akan sangat merugikan Marina. Karena sikap Marina yang telah merasukinya. Ini menjadi alasan lain dari profesor. Karena dirinya telah berjanji akan bertemu Oli pada akhir pekan. Romansa ini mengakibatkan hubungan antara Marina bersama kikasihnya mulai terganggu. Pertemuan kedua adalah profesor bersama Oli. Profesor mulai mempacakan sebuah karya sastranya. Kembalilah padaku dalam mimpi yang boleh kuberikan padamu. Nafas untuk bernafas. Sejak dulu cintaku, sejak dahulu kala. Keduanya mulai memberikan istarat tubuh akan ketertarikan satu sama lain. Dan mereka memiliki romansa. Profesor mereka tampaknya menyembunyikan hubungan ini. Dan profesor juga meminginkan mereka berdua. Marina mulai mengetahui yang sebenarnya terjadi setelah dia mendapatkan kalung Oli yang terjatuh dari saku celana profesor. Oli bertanya apakah Marina melihat kalungnya. Akan tetapi Marina berkata bohong bahwa dia tidak melihat kalung itu. Marina sudah mengetahui cinta segitiga profesor. Tetapi dia hanya diam menyembunyikan rahasia dia bersama dengan profesor. Nat datang berkunjung sehingga menghentikan Oli datang ke profesor tepat di depan pintu. Marina mulai mengajak mereka ke sebuah pesta. Sehingga Nat serta Oli mulai terhubung kembali. Dan mereka memiliki romansa lagi. Sementara Marina sedang menghadapkan sang profesor. Bahwa dia dan Oli merupakan sahabat sejati. Profesor mengakui bahwa dia tidak mengetahui bahwa mereka teman dekat. Profesor menyatakan bahwa dia adalah pagingan. Profesor mengakui bahwa yang dia lakukan hanya memiliki romansa. Kesokan harinya Nat meminta pada Oli untuk pergi memutuskan profesor. Tapi saat dia ingin mengakhiri hubungan dengan profesornya. Dia melihat Marina bersama dengan profesor. Dia berlari kembali ke Nat. Tetapi Nat tidak terbuka bahwa dia tahu hubungan segitiga profesor. Sehingga membuat Oli begitu kesal. Hingga dia lupa tentang hubungan yang akan mereka jali. Dan pergi meninggalkan Nat. Lalu Oli mengancam profesor agar jangan bertemu Marina. Karena dia akan melaporkan profesor ke wakil rektor. Oli segera menghadapi Marina dan keduanya berkelai. Di saat bersamaan Marina menerima panggilan telepon. Bahwa ibunya mengalami overdosis dan dirawat di rumah sakit. Marina bersama Nat segera datang ke rumah sakit untuk melihat ibunya. Kedua saudara ini sangat sedih dengan kehidupan keluarga mereka. Hal ini membuat Marina kesulitan untuk menjadi seorang wanita kuat. Bahkan ayahnya Oli juga dia manfaatkan demi memiliki romansa. Kemudian mereka bertiga bertemu kembali di pesta tahun baru. Dimana Nat mengumumkan niatnya untuk meninggalkan pacarnya Isabel. Spontan saja hal ini mengacaukan hati Oli. Akan tetapi Marina menenangkan perasaan Oli. Agar bisa melupakan apa yang menjadi keputusan Nat. Setahun kemudian mereka bertiga kembali bertemu. Tetapi masing-masing datang dengan pasangannya. Oli sekarang seorang penulis. Dia berkencang dengan pria yang dipilih Marina untuknya. Sedangkan Marina berkencang dengan seorang dokter Yahudi. Nat berbicara pada Oli. Bahwa dia ingin membacakan buku karya Oli. Oli sejenak terkagum namun menjadi riang dari dalam hatinya. Nampaknya mereka ini masih menyimpan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Malam itu juga Marina mengungkapkan kebahagiaan untuk menikahi kekasihnya. Sontak Oli menjadi terkejut karena mereka merupakan sahabat tanpa rahasia. Seharusnya Marina terlebih dahulu menyampaikan albahagianya kepada Oli terlebih dahulu. Sebelum diumumkan kepada semua kerabat keluarga. Beberapa hari kemudian Nat datang ke tempat Oli dan memberitahunya bahwa dia selalu berbicara dengannya di kepalanya. Ini menyatakan batin mereka terisiksa jika tidak bersama. Sementara mereka berbicara datang kekasihnya Oli yang kemudian dia menyuruh Nat pergi. Tak lama kemudian dia memutuskan ingin pergi ke Amerika. Tetapi menjadi jelas bahwa rencananya ini membuat Marina kecewa. Marina datang ke Oli untuk mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Oli pergi karena dia amir. Ini adalah momenku sehingga aku tidak menginginkan kau pergi dariku. Aku membutuhkanmu di sini. Di dekatku saat ini. Beberapa waktu kemudian karakter-karakter tersebut dipertemukan kembali di pesta malam tahun baru lainnya. Saat memainkan tebak siapa? Nat mulai mendetailkan seseorang dengan sangat mendalam. Oli menebak Isabel tetapi Isabel mengaku itu Oli. Marina bilang dia bosan dengan permainan ini dan mereka harus bermain sardin. Saat mereka berjalan melewati rumah yang gelap, Marina mulai menghijuk pacar Oli. Oli dan Nat kemudian menemukan satu sama lain. Dan Oli mengatakan kepadanya bahwa dia juga berbicara dengannya sepanjang waktu di kepalanya. Saat pacar Oli menolak ajakannya, Marina panik dan lari keluar. Oli menghadapkannya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berhenti berteman. Marina memberitahunya, tidak ada aku tanpamu. Oli memberitahunya bahwa ada. Saat Oli pergi, Nat menyusulnya dan bertanya apakah dia boleh ikut bersamanya. Lalu keduanya naik bus bersama dalam sepi penuh bahagia. Bertahun-tahun kemudian, film menampilkan Nat dan Oli sebagai pasangan suami istri yang memiliki seorang putri. Dan Marina memiliki seorang putri dan seorang putra. Marina dan Oli tidak tampak sedekat dahulu, meski masing-masing menerima kehadiran satu sama lain demi anak-anak mereka yang tampak seperti sahabat. Dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menikmati tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.